Hari ke-8, kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat masih belum menemui titik terang. Sejumlah saksi ikut diperiksa tak terkecuali Yosef, suami korban Tuti Suhartini, 55 tahun. Ia kemudian menjalani tes DNA untuk membantah tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Dikutip dari TribuJabat.id, jasad Tuti dan putrinya Amalia Mustikarato, 23 tahun, ditemukan dalam bagasi mobil di rumahnya di Subang, Jawa Barat pada Rabu 18 Agustus 2021. Untuk mengungkap siapa sosok pembunuhnya, polisi pun sudah memeriksa 20 saksi. Beberapa saksi diantaranya adalah Yosef yang merupakan suami korban dan juga istri muda berinisial M. Saat diperiksa polisi, kuasa hukum bernama Rohman Hidayat menyebut Yosef dicecar dengan 50 pertanyaan. Pertanyaan tersebut meliputi kondisi keluarga, hubungan dengan istri tua dan istri muda, yayasan hingga keberadaan Yosef ketika peristiwa pembunuhan terjadi. Selain dicecar pertanyaan, Yosef juga dimintai sidik jari dan tes DNA. Karena yakin tak terlibat, Yosef pun buktikan diri berani saat dimintai sidik jari dan tes DNA. Rohman meyakini tidak adanya keterlibatan dari kliennya tersebut atas pembunuhan istri serta anaknya. Rohman juga menjelaskan kliennya tersebut memang pada saat kejadian sedang berada di rumah istri mudanya. Hal tersebut dikuatkan dengan pernyataan dari beberapa saksi seperti istri muda dan anak-anaknya. Nantinya jika hasil tes DNA menunjukkan Yosef pelakunya, polisi pun akan bergerak cepat menangkapnya. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hot Topic kali ini nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube Tribu News.